Intro Orang-orang menamakan 10 idol ini dengan lambang idola lembut. 10 idola pria ini telah merebut hati panggemar di seluruh negeri karena image idola lembut mereka. Yang pertama, Sungwoo Victon. Salah satu vokalis Victon yang sekarang menjadi anggota X-One, Sungwoo dikenal karena diam dan menawan, memikat hati penggemar dengan penampilannya yang lambut. Sungwoo lahir di Busan, Korea Selatan. Sungwoo memiliki dua kakak perempuan, salah satunya adalah seorang idol, Han Soon-Hwa, secret. Poin untuk Sungwoo adalah dia bisa melakukan apa saja sendiri. Dia menikmati makan sendirian, dia juga pergi menonton film sendirian, bahkan menghadiri perasmanan dan karaoke sekalipun. Dia bisa dijadikan lambang kelembutan yang bahkan perilakunya saat sungguh marah adalah tahan-tahan dan tahan, benar-benar menahan diri sampai akhir. Dia mengakhiri produs X-One-One pada posisi ketiga dan dia sekarang menjadi bagian dari X-One. Yang kedua, Soobin Tumorobai Together Seorang anggota grup monster rookie Tumorobai Together leader Soobin telah menjadi viral di Korea dan telah diberi banyak nama panggilan seperti Flower Prince dan Pure and Clear Visual untuk visualnya yang lembut. Member yang memiliki kebiasaan melamun dan mengedipkan mata saat bertatapan dengan member lainnya sama seperti Jin BTS dijeluki timun karena tinggi badannya dan kumkang karena sifatnya seperti hewan lambat satu ini. Juga disebut polisi ejaan karena sering mengoreksi ejaan teman-temannya. Dia hampir setiap saat membaca komentar dari para penggemar untuk menunjukkan rasa sayangnya pada penggemar. Yang ketiga, Lai Kuan Lin Meskipun rapper dan makne Wanawan adalah raksasa, penggemar tidak bisa melupakan penampilannya yang lembut. Sementara di Wanawan, ia dikenal sebagai salah satu anggota yang bersuara lembut dan banyak yang jatuh cinta pada persona lembut namun misteriusnya. Dia adalah tipe orang penyayang. Mimpi Kuan Lin bisa debut adalah untuk membalas kebaikan orang tuanya yang telah membesarkannya dengan baik. Dari sini, kita bisa tahu kalau sosok Kuan Lin ini termasuk cowok yang penyayang dan hormat dengan orang tuanya. Selain itu, bersama dengan member Wanawan lainnya, Kuan Lin jadi sosok makne yang disayangi. Yang keempat, Bai Jin Yong, CIX Seperti Kuan Lin, Bai Jin Yong dikenal dengan salah satu anggota yang lebih bersuara lembut selama waktunya di Wanawan. Ini disertai dengan wajah kecilnya yang legendaris telah membuat penggemar jatuh cinta padanya. Cita yang menjadi salah satu trainer untuk bidang rep di empat musim produs Wanawan ketika ditanya siapa trainee yang paling tak terlupakan, So Lois ini memiliki jawaban sendiri. Cita pun menyebut mantan member Wanawan, Bai Jin Yong, sebagai trainee yang selalu diingat saat berada di produs Wanawan. Salah satunya karena perkembangan yang ditunjukkan oleh Bai Jin Yong. Awalnya, Bai Jin Yong tampak sangat berkecil hati, sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Karena saya di agensi yang sama dengan dia, saya marah melihatnya seperti itu. Jadi, saya memarahinya lebih keras daripada trainee lain. Pada 28 Januari 2019, Jin Yong mengunggah surat tulisan tangan di fan cafe resmi setelah pembubaran Wanawan. Dalam surat tersebut, Jin Yong mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para personel Wanawan dan juga fandom Wanawan, Monable. Halo, ini Bai Jin Yong dari Wanawan. Aku sudah menyelesaikan hari terakhirku sebagai Bai Jin Yong yang merupakan personel dari Wanawan. Saat ini, berbagai pemikiran memenuhi kepalaku tulis pria berwajah tampan itu. Pertama, untuk personel Wanawan, kalian sudah melakukan dengan sangat baik. Aku tahu kalian lelah karena jadwal yang padat, tapi kalian tetap bertahan. Terima kasih, aku mencintai kalian. Selanjutnya, setelah mengungkapkan perasaannya untuk para personel Wanawan, ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang sudah mendukungnya. Aku mendengarkan lagu Twelve Star ketika menulis surat ini dan setiap baris liriknya mengingatkanku pada Wanable. Aku dipenuhi dengan emosi tuturnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Selama menghabiskan waktu dengan Wanable yang selalu kuandalkan, aku selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, tutup Jin Yong. Yang kelima, Baekhyun Ekso. Baekhyun dikenal karena kepribadiannya yang supel dan suka bergaul, serta visual imutnya yang seperti anak anjing. Yang banyak penggemar setuju dia selalu terlihat muda atau yang sering kita sebut menolak tua. Di balik kepribadiannya yang terlihat ceria dan lucu, rupanya anggota Ekso ini memiliki sifat yang bertolak belakang. Peggemar Baekhyun tampaknya telah mengetahui kepribadian sebenarnya Baekhyun di kehidupan nyata. Ternyata Baekhyun sangat malu berada di sekitar orang yang belum dikenalnya, sehingga dia harus berusaha keras untuk bersosialisasi dengan orang yang baru dia kenal. Baekhyun juga tipikal orang yang tak sungkan menunjukkan rasa sayangnya untuk sesama anggota Ekso. Dia terus-menerus memuji anggota kelompoknya yang lain ketika ada yang merasa rendah diri. Misalnya saja saat Dio mengatakan bahwa dirinya tidak pandai dalam segala hal. Saat itu Baekhyun dengan cepat menyangkalnya dan memuji dia dengan menyebutkan kelebihan Dio. Dio, kau pandai berakting. Kamu baru saja bilang kamu tidak pandai dalam hal apapun. Dio bisa bernyanyi dengan baik dan menarik juga. Dio adalah harta bagi tim kami, ujar Baekhyun. Seperti dilansir dari Koreaboo. Selain itu, manajer Ekso juga membeberkan sifat asli Baekhyun yang hampir setiap waktu selalu bertemu dengan masing-masing member. Sebagai orang terdekat, tentu sang manajer mengetahui sifat dan kepribadian asli member Ekso. Baekhyun yang dikenal sebagai member pembuat mood. Dia pembuat mood dalam grup. Dia sering dimarahi oleh Suho karena bermain-main. Tapi dia juga memiliki sisi serius. Kalian pasti sering melihatnya duduk dan berbagi pembicaraan mendalam dengan orang lain, kata manajer. Yang keenam, Jin BTS Warp Light Handsome BTS dikenal karena visualnya yang luar biasa. Meskipun menjadi anggota tertua, banyak yang setuju bahwa Jin memancarkan keremajaan dengan rasa humor dan hati yang penuh perhatian. Membuatnya terlihat lebih lembut. Jin BTS sering menjadi perbincangan karena visualnya yang rampan. Namun, penyanyi kelahiran 1992 tersebut kini disanjung karena sifat terpujinya yang ditularkan pada ARMY yaitu senang beramal. Jin diketahui sering diam-diam menyumbang ke berbagai lembaga kesejahteraan. Sifat terpujinya itu ternyata ditularkan pada ARMY. ARMY menyumbang ke Asosiasi Kesejahteraan Hewan Korea setelah sumbangan dari Jin. Mereka mengunggah video yang mengumumkan donasi dan berterima kasih kepada ARMY atas kontribusi mereka yang murah hati. Perbuatan terpuji ARMY sampai ke telinga netizen. Banyak yang memuji pemilik nama Kim Sog Jin itu karena memberikan pengaruh yang baik kepada para penggemarnya. Berikut adalah beberapa komentar netizen. Jin adalah yang terbaik. Semakin aku tahu, semakin aku tersentuh oleh sikap tulus dan positif dalam hidup. Ketika Jin mengatakan bahwa hanya dia yang harus tahu tentang kerja kerasnya. Selamat. Aku mendengar bahwa Jin secara teratur menyumbang ke Asosiasi Kesejahteraan Hewan Korea. Kim Sog Jin World Wide Handsome benar-benar tampan. Dia adalah yang terbaik. Sekarang aku dapat merasakan kehangatan yang sama dari pesan liriknya. Jin juga memiliki kepribadian yang baik saat bersama teman-temannya di kehidupan sehari-hari mereka. Jin BTS mendapatkan pujian dari teman dekatnya yang sesama selebriti Korea Selatan yaitu Sleepy. Hal itu menceritakan bagaimana Jin menunjukkan perhatian pada temannya itu. Sleepy menunjukkan obrolan antara dia dan Jin. Di obrolan itu, Jin menulis, Jaga kesehatanmu. Jin menunjukkan perhatian ke Sleepy yang belum lama ini menjalani operasi karena dia terjatuh dari tangga. Sleepy merasa tersentuh karena Jin masih sempat mengirimkan pesan yang penuh perhatian padahal temannya itu sedang sibuk menghadiri Grammy Award di Los Angeles. Sleepy menulis, Dia sedang pergi ke Grammy dan tetap menjemaskan aku. Sementara itu, Sleepy juga menyebut Jin sebagai Mai Dong Seng. Ini adalah sebutan akrab untuk memanggil orang yang lebih muda atau untuk teman. Sleepy dan Jin sendiri bertemu saat mereka syuting acara Law of the Jungle pada 2017 lalu. Terkenal tidak hanya dengan karir idolanya tetapi sebagai seorang aktor. Elle terkenal dengan visualnya yang tampan. Dengan banyak yang mengatakan mata dan lesung pipinya meningkatkan citra lembutnya. Ia adalah seorang wulzang di Zoom Donggu. Ia tahu cara bermain gitar. Ia dikenal sebagai The Ice King atau Raja Es. Elle adalah seorang seniman multi-talenta, jadi dapat dipastikan ia akan bertahan di industri seni. Kemampuan akting, menyanyi, fotografinya membuatnya menonjol di kalangan idola Korean Pop. Yang kedelapan, Ong Sung Woo. Selama waktunya di Wano One, Ong Sung Woo dianggap sebagai pembuat suasana hati kelompok dan sangat dicintai karena senyum cerah dan humornya. Ong Sung Woo dikenal sebagai salah satu member Wano One yang paling kocak. Pada saat menjadi trainee di acara produs Wano One Season 2, banyak sekali tingkah konyolnya yang membuat rekan-rekan sesama trainee banyak tertawa. Begitupun pada saat program Variety Show setelah ia debut menjadi member Wano One, Ong Sung Woo mampu mengundang gelak tawa para host Weekly Idol. Ketika dia ditanya mengapa ia merasa kecewa ketika orang tidak tertawa akan humornya, Ong Sung Woo menuruturkan bahwa dia suka sekali membuat orang tertawa. Ketika orang tertawa, rasa percaya diriku meningkat dan jika tidak ada yang tertawa, kepercayaan diriku menurun. Yang kesembilan, Win-Win NCT. Meskipun tidak menjadi bagian di garis magne di NCT, ia terharus menerus disebut imut bahkan oleh anggota yang lebih muda. Meskipun Win-Win belum pasti berbahasa Korea, banyak yang merasa mengemaskan karena dia berusaha keras untuk belajar. Fans juga percaya bahwa dia memiliki persona polos di sekitarnya yang hanya membuatnya menjadi lebih lembut. Yuta berkata, Win-Win sampai sekarang dia masih kurang bisa berbahasa Korea. Ketika dia berbicara dengan orang lain, dia kesulitan dan terlihat takut untuk melakukannya. Karena itu dia mengingatkanku seperti saat pertama kali datang ke Korea. Ia sama denganku dan aku jadi ingin membantunya. Tae Il berkata, Pertama kalinya aku berpikir kalau ia nampak sangat keren dan dingin. Tapi karena kami sudah lebih dekat, kini ia cukup unik dan sangat imut. Ia memiliki banyak aegyo seperti makni. Yang ke sepuluh, Hyun-Jae The Boys. Hyun-Jae adalah salah satu dari tiga visual resmi The Boys. Dengan visualnya yang jelas dan seperti pangeran, penggemar setuju bahwa ia memiliki aura karakter manhwan di sekitarnya. Hyun-Jae itu moodbuster The Boys. Dia sangat menyukai anak kecil. Namun saat diminta untuk menggendong anak kecil, saat di Flower Snake, anak itu menangis. Saat di acara Isaac, Hyun-Jae mencuri perhatian si tampan di papan skor. Bagaimana menurut kalian tentang idol-idol lembut itu? Siapa lagi menurut kalian idol yang melambangkan kelembutan? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton!